Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga diberi kesehatan dan pikiran yang sehat dan jiwa yang sehat bersama keluarga di rumah Nah anak-anak kali ini kita akan masuk pada materi matematik yang pertama di kelas kita Oleh karena itu siapkan kubu tulis dan juga full point untuk mencatat semua materi dan kita akan kata-kata Namun sebelumnya mari kita berdoa dengan lebih naum Al-Fatihah khususun ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW Wa ilah hadratin Syekh Abdul Qadil Jirani Wa ilah hadratin Kai Al-Hajj Hashim As'ar Wa ilah jami'i asadilina wa istadatina wa aulatina wa talamidina Jai'u lillahi lallahu al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Azami Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaudiddi Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyibina syirafa unistahim Syirafa al-Ladina an'amta'alayhim Wa yilul ma'ufu bi'alayim Walamdani Amin Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak selalunya, mari nanti kita membaca selamat menari ya Bersama-sama Terima kasih telah menonton Terima kasih Semoga dengan perangkat sholawat tadi Pembelajaran kita lancar Kemudian mudahkan dengan bahan Jangan lupa siapkan buku tulisnya Nah, anak-anak materi kita kali ini Kita akan membahas tentang pecahan Bukan-bukan gambar melodi pecah-pecah Nah, kita akan membahas tentang pecahan Terus ditulis di buku mu ya Pecahan Nah, seperti itu Sekarang perhatikan Perhatikan gambar yang ditunjukkan oleh Bulaila Bulaila punya satu jeruk Kemudian tak mati, tak pecah menjadi dua Satu Dan satu lagi Nah, jika ditulis menjadi pecahan Berapakah itu? Yaitu satu per dua Nah, angka satu yang ada di atas itu disebut dengan pembilang Dan angka dua yang ada di bawah disebut dengan pembilang Nah, mari kita lihat Gambar berikut ini Nah, ini pembilang punya lingkaran Kemudian, yang di atas itu adalah satu dari empat bagian Bagaimana cara menulis pecahan dari gambar tersebut? Yaitu Karena yang di atas adalah satu dari empat bagian Maka pecahannya adalah satu per empat Kemudian, gambar yang kedua Tetap dengan lingkaran Tapi yang di atas itu adalah dua Dari berapa bagian kita hitung? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Maka pecahannya bisa ditulis dua per dua Kemudian gambar yang selanjutnya Gambar yang ketiga Bila punya lingkaran Dan di pecahannya di beberapa bagian Yang di atas itu ada tiga Kemudian, dari beberapa bagian kita hitung? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Maka pecahannya bisa ditulis dengan tiga per dua belas Nah, ya Kita tetap baik-baik Sekarang, pecahannya dapat ditulis dengan nampang A dan B A, yaitu apa yang di atas Di atas karir disebut pembilang B, ini disebut dengan penyedul Nah, selanjutnya Kita akan mempelajari pecahan yang seniluan Sebelum kita masuk materi Marilah kita lihat gambar berikut Berikutnya punya lingkaran Kemudian dipakai menjadi dua Yang diarsir satu dari dua bagian Oleh karena itu ditulis satu per dua Kemudian, dengan lingkaran yang sama Luas yang sama Yang diarsir dua bagian Dari empat bagian bisa ditulis dua per empat Kemudian tinggal selanjutnya Ada delapan bagian yang diarsir itu ada empat Kecahannya bisa ditulis empat per delapan Kemudian, kalian lihat Tiga lingkaran ini luasnya sama Yang diarsir juga luasnya sama Oleh karena itu, kecahan satu per dua Senilai dengan dua per empat Dan senilai dengan empat per delapan Untuk lebih memahamkan kamu Marilah kita masuk materi berikutnya Menentukan pecahan senilai dengan operasi perkanian Cara penentukan pecahan senilai Dapat diperoleh dengan cara Mengalikan pembilang dan peniput Dengan bilangan yang sama Contohnya Tentukan pecahan senilai dari satu per dua Caranya adalah Pembilang dan peniput digalikan dengan bilangan yang sama Satu per dua Dikali dua per dua Satu dikali dua sama dengan berapa Kemudian dua dikali dua sama dengan berapa Hasilnya adalah Dua per empat Kemudian Satu per dua tadi Bisa digalikan dengan bilangan yang lain Dikalikan dengan tiga Pembilangnya dikali tiga Peniputnya juga dikali tiga Satu dikali tiga Dua dikali tiga Ada berapa hasilnya Yaitu ada Tiga per enam Jadi Bisa diperoleh Yaitu pecahan satu per dua Senilai dengan pecahan dua per empat Dan juga Senilai dengan pecahan tiga per enam Paham ya anak-anak ya? Nah Itu cara menentukan pecahan senilai Dengan operasi perpambilan sekarang Yang selanjutnya Cara menentukan pecahan senilai Dengan operasi pembagian Anak-anak harus hafal Pembagian dan pertalian Agar bisa memahami Agar bisa menentukan pecahan yang selanjutnya Cara menentukan pecahan yang senilai Sama dengan tadi Dapat diperoleh dengan cara Membagi pembagian dan penyebut dengan Bilangan yang sama Contohnya Tentukan pecahan senilai dari Dua belas per dua puluh Jadi dua belas per dua puluh empat ini Harus dibagi dengan Bilangan yang sama Tidak boleh berbeda bilangannya Caranya yaitu Dua belas per dua puluh empat Kita bagi dua dulu ya Jika dua belas di bagi dua Maka penyebutnya Yaitu dua puluh empat juga harus Dibagi dua Tidak boleh dibagi dengan bilangan yang berbeda Dua belas di bagi dua Sama dengan berapa? Kira-kira Dua belas di bagi dua Sama dengan berapa? Hasilnya adalah Tidak boleh berbeda bilangan yang 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 ber 6 per 12 dan Selilai juga dengan 4 per 8 Seperti itu Nanti kamu bisa Memahami ini melalui Latihan soal Selanjutnya Kita akan membandingkan pecahan Bisa lebih besar Atau sama dengan Kalian kan dulu sudah pernah Membandingkan bilangan Sekarang kita akan membandingkan pecahan Yang pertama Membandingkan pecahan bila Penyebutnya sama Penyebutnya ada di bawah Di atas Ya itu di bawah Oke perhatikan Untuk membandingkan pecahan Berpenyebut sama Perhatikan pembilang dari Kedua penyebut pecahan tersebut Pecahan yang bernilai besar Adalah pecahan yang Membunyai pembilang Dengan nilai yang lebih besar Contoh Pecahan 1 per 4 Dan pecahan 3 per 4 Nah pembilangnya yang mana Yaitu 1 dan 3 Karena anak 1 dan 3 Lebih besar mana Lebih besar 3 Oleh karena itu Nah kita lihat Pembilangnya ya 1 dan 3 Oleh karena itu Pecahan 1 per 4 Kurang dari Atau lebih kecil Dari pecahan 3 per 4 Seperti itu anak-anak paham ya Nah ini cara Pembandingkan pecahan Berpenyebut sama Bagaimana Bukul berbeda bisa Bila penyebutnya Tidak sama Kita lihat Membandingkan pecahan Berpenyebut tidak sama Untuk membandingkan pecahan Berpenyebut tidak sama Caranya anak-anak Kalian harus menyamakan Penyebutnya Yaitu Setelah penyebutnya sama Maka Bagaimana cara Menyamakan penyebutnya Kita lihat contoh Contohnya yaitu Pecahan 3 per 4 Bandingkan Pecahan 3 per 4 Dan Pecahan 2 per 3 Nah kalian lihat Penyebutnya kan tidak sama Penyebutnya 4 dan 3 Oh tidak sama Bagaimana caranya Harus disamakan penyebutnya Nah digalikan dengan Nah Berarti Penyebut kedua bilangan tersebut Yaitu 4 dan 3 Bisa disamakan menjadi 12 Tapi mana caranya 4 dikali berapa Hasilnya ada 12 3 kali berapa Hasilnya ada 12 Anak-anak Oke Semarang kita Kerjakan bersama-sama Caranya Adakah 3 per 4 Kita Apa namanya Jadikan Penyebutnya Yaitu 4 menjadi 12 Terun Yaitu 3 per 4 Dikali 3 Per 3 3 kali 3 Sama dengan berapa 9 4 dikali 3 Sama dengan 12 Ini penyebutnya yang pertama Sekarang penyebutnya yang kedua 2 per 3 Penyebutnya yaitu 3 ya Dijadikan 12 Tadi Berarti dikali berapa ya Kira-kira ya Nah Dikali 4 2 per 3 Dikali 4 Per 4 Oke 2 per 2 Dikali 4 Sama dengan 8 Dan 3 dikali 4 Sama dengan 12 Nah Dari Kedua kejahan ini Dapat diperoleh Kejahan 3 per 4 Menjadi 9 per 12 Dan 2 per 3 Menjadi 8 per 12 Sebelah sama kan penyebutnya ya 9 per 12 Dan 8 per 12 Dan penyebutnya yaitu sama-sama 12 Setelah penyebutnya sama Maka bandingkan nilai pembilangnya Nilai pembilangnya tadi berapa 9 dan 8 9 itu lebih besar daripada 8 Ya Jadi Bejahan 9 per 12 Lebih besar daripada bejahan 8 per 12 Ya Untuk lebih jelasnya Marilah kita perjakan Google Form Di bantuan dan nama di rumah Kalau kalian masih belum bisa Masih belum paham Boleh tanya pada sebuah guru Di kelasnya masing-masing Alhamdulillah Anak-anakku Pelajaran hari ini Pelajaran matematika Dan selesai Semoga kalian semuanya Mendapatkan Barangkang manfaat Dan mendapatkan Kemudahan Dari Mendapatkan Kemudahan Dalam Mengajarkan soal Di bantuan Untuk mengakhiri pelajaran Marilah kita berdoa Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Walul'asuh Innam ilham Salah Bilh khusri Ilham Bilh Lathina Aaman Wa'amil Sulih Adhi Wa Jawa Sobilham Wa Tawasuh Bilhaq Wa Tawasuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Anak-anakku semuanya Dalam mendengarkan penjelasan dari Semoga Semoga Kalian semuanya Mendapatkan Kemudahan Dalam Dengan Sekat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Hebrew Kirin